Hai kali ini saya akan membagikan tutorial cara membaca resistor dengan mudah dan gampang dan singkat cukup 5 menit sudah bisa menghafalkan resistor dan untuk yang menyukai video saya bisa like dan subscribe Oke saya akan memberikan tutorialnya cara membacanya semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya sampai habis biar paham dan semoga bermanfaat bagi pemula semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman seluruh tanah air Oke lanjut disini saya akan membagikan trik cara membaca resistor dengan cepat bisa menghafalkan dalam waktu 5 menit seperti saya dulu waktu menghafalkan resistor cuma 5 menit langsung hafal dan itu tergantung yang memberi tahu ya tergantung yang mempelajarinya atau gurunya di sini teman-teman cukup mudah menghafalkan resistor karena banyak sekali yang senior senior saya banyak yang belum paham tentang resistor Hai dan membacanya pun cuma yang diingat-ingat aja soalnya banyak sekali di daerah saya yang senior senior dari saya banyak yang belum hafal paling hafalnya ini cuma 21 resistor aja Oke disini saya membagikan trik cara menghafalkan resistor dalam waktu 5 menit Hai enggak lama-lama ya Oke triknya adalah cara pertama teman-teman harus wajib menghafalkan nilai resistor 99 warna ya ini 10 warna maksudnya dari 0 sampai 9 ini harus wajib dihafalkan kalau teman-teman sudah hafal 10 warna ini saya jamin teman-teman cepat menghafalkan nilai resistor ini cara resistor pada umumnya ya bukan resistor metal dan cara kedua teman-teman harus menghafalkan nilai yang tertera tiga angka di belakang ya contohnya seperti ini teman-teman harus bisa menghafalkan nilai ketiga resistor ini 123 dibacanya dari kiri dan warna ketiga teman-teman harus menghafalkannya ya ini contohnya ini contoh saya contohkan yang nilai OHM aja dulu ya biar gak bingung untuk OHM untuk nilai ratusan itu gelang yang warnanya ada di coklat yang puluhan ada di hitam dan yang koma itu ada di angka emas-emas ini jadi saya contohkan ini nilainya OHM ya itu belakangnya warna emas berarti kalau warna emas nilainya koma ya dan di depannya warna merah di depannya warna merah dua warna berarti teman-teman tinggal menghafalkan warna merah contoh 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 ini ya merah berarti merahnya dua kali merah 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 oke dan warna ketiga emas ya ini ya kalau emas-emas berarti koma ya berarti disini koma merah-merah emas berarti dibaca warna merah dua dan dua berarti 2,2 OHM karena ini nilainya OHM ya oke saya contohkan saya contohkan pakai analog aja ya arahkan skala x1 untuk mengukur OHM nanti normalnya ada di 2,2 OHM di atas ini di atas angka 2 karena melebihi 2 OHM ya 2,2 OHM oke itu jarumnya berada di angka 2 oke itu resistor normal ya kalau jarumnya melebihi banyak kedua OHM kemungkinan resistornya melar atau molor oke ini nilai koma ya dan sekarang saya tunjukkan yang nilainya puluhan ini puluhan itu ada di hitam ya warna gelangnya yang nomor tiga harus hitam contoh ini ini warna hitam yang di nomor tiga ya dan di depannya merah berarti ini puluhan ya karena warna ketiga ada hitam dan di depannya merah jadi puluhan ya merah 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 sama dengan ini dibacanya puluhan merah 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 berarti angka 2 angka 2 ini ya berarti dibaca ini puluhan berarti dibaca 22 OHM karena puluhan oke saya akan mengeceknya 22 OHM nanti jarumnya ada di angka 20 ya ini oke tepat akurat ya ada di 20 ini nilainya 22 OHM puluhannya oke sekarang ke ratusan untuk nilai OHM untuk ratusan nilai warna ketiga ada di coklat ada di coklat ya ratusan ratusan saya contohkan ambil resistor ya ini ya ini nilai di belakangnya coklat coklat ya nilainya coklat di depannya merah 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 dan coklat berarti ini ratusan berarti ini ratusannya kalau coklat ratusan ratusan ya depannya merah merah ya di belakangnya coklat berarti nilainya ratusan dibaca ratusan ya nanti ya warna merah warna merah ada di 2 nilai 2 oke berarti bacanya 202 OHM karena ratusan ya oke saya akan mengeceknya untuk 202 OHM nanti jarumnya ada di angka 200 nanti ya angkanya ada di sini ya jarumnya ya saya akan mengukurnya saya akan mengukurnya yaitu angkanya ada di 200 akurat ya ini nilai ratusan oke jadi sangat simpel untuk menghafalkan resistor intinya teman-teman harus bisa menghafalkan nilainya dulu ya angka ini ini angka ini harus wajib dihafalkan setelah teman-teman bisa menghafalkan langkah kedua harus menghafalkan di warna yang nomor 3 ya ini yang saya jelasin tadi seperti ini ini nilai OHM ya sekarang kita pindah ke nilai kilo mengukurnya sama seperti tadi oke sekarang pindah ke kilo untuk warna merah ini koma ya ini nilai nilainya kilo bukan OHM kalau OHM itu yang koma warnanya emas 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 kalau yang merah berarti kilo bukan OHM oke saya contohkan saya contohkan disini misalnya merah merah ungu oke jadi disini angkanya koma ya koma jadi disini koma oke untuk warna merah berarti angka nilainya nomor 2 2 dan untuk ungu nilainya 7 berarti 7 ya tinggal dibaca 2 koma 7 kilo karena ini nilai kiloan karena warna ketiga merah ya merah berarti koma berarti dibaca berarti dibaca koma 7 kilo ya seperti ini ya seperti ini angka nomor 3 warna nomor 3 itu merah dan warna nomor 1 merah nomor 2 ungu jadi yang dibaca warna nomor 3 berarti koma saya tunjukin untuk mengukur nilai koma apa maksudnya kiloan kita pindah ke 1 kilo skalanya dan setting ke 0 ya harus ke 0 oke oke ini tadi yang saya sebutkan nilainya 2,7 2,7 kilo ya ini berarti jarumnya nanti di angka 2 atau melebihi ya karena ukurannya 2 2 koma kilo 2,7 kilo ya itu nilainya nilainya ada di bawah kilo berarti resistor ini normal karena nilainya masih di bawah 2 2 kilo maksudnya 2,7 kilo kalau nilainya melebihi 2,7 kilo berarti resistor molar ya membacanya seperti itu yaitu jarumnya ada di 2 kilo di sini yaitu jarumnya ada di 2 kilo itu resistor normal tidak melebihi nilainya oke sekarang pindah ke puluhan puluhan dan masih nilai kilo untuk puluhan warnanya harus orenya ini puluhan ini puluhan saya akan mencontohnya coklat coklat sama merah dan angka nomor tiga ini puluhan berarti oren oren oke ini nilainya puluhan puluhan oke tinggal dibaca coklat angkanya 1 berarti 1 berarti merah angkanya 2 berarti 2 berarti dan oren dibaca puluhan berarti kalau dibaca 12 12 puluhan berarti kalau puluhan itu 12 k 12 kilo maksudnya karena bukan koma ya bacanya 12 k oke saya akan mengetesnya ini resistor yang tadi saya sebut ini resistor yang tadi nilainya di belakang nomor tiga oren ya kalau oren itu puluhan oke ini 12 k berarti nanti nilainya ada di 10 k atau lebih karena 12 k ya nanti jarumnya ada di sini yaitu jarumnya ada di 10 ya kalau resistor normal itu seperti ini dibacanya tidak melebihi nilainya berarti resistor normal kalau resistor diukur melebihi nilainya berarti resistornya sudah molor atau melar oke sekarang pindah ke ratusan ratusan ada di angka kuning ya oke di angka kuning saya akan mencontohnya coklat 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 merah nilainya kuning 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 ini ratusan oke tinggal dibaca coklat nilainya 1 merah nilainya 2 2 kuning nilainya ratusan ratusan jadi jadi kalau dibaca 120 120 kilo karena ratusan 120 kilo oke saya akan mencobanya mengetesnya mengetesnya nanti jarumnya normalnya ada di 100 angka 100 kilo oke nilainya ada di angka 100 kilo oke nilainya 100 kilo normal tidak melar ya oke cukup segitu tentang cara membaca resistor cukup mudah sekali cuma 5 menit kalau saya dulu yang penting teman-teman harus bisa menghafalkan kode warna ini ya itu langkah pertama langkah pertama harus menghafalkan ini langkah kedua harus menghafalkan nilai yang warna nomor tiga ya karena warna nomor tiga itu nilainya nilainya resistor dan warna nomor satu dan nomor dua seperti ini nomor satu dan nomor dua itu angka depannya aja angka ini kalau yang warna nomor tiga itu nilainya dan dan tadi sudah saya jelaskan disini semoga teman-teman paham ya cara membacanya sangat mudah aku rasa sebagai teknisi harus bisa membaca resistor oke semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula atau yang pelajar SMK bagian elektronik semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like terima kasih terima kasih